Salam Pancasila Halo, nama saya Wikiyang dari Universitas Budi Dharma, Salam Indonesia. Ketuhanan yang maesah, saling toleransi terhadap umat beragama, menjadikan negara ini damai dan terbebas dari konflik. Indonesia, kami bangga jadi wargamu. Perkenalkan, nama saya Deta Amandasari, saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan makna dari sila kedua Pancasila. Kita berada di dalam negara Indonesia di mana kita harus dituntut untuk saling menghargai serta menghormati setiap umat manusia. Dari suku, ras, kebudayaan serta keturunannya. Kita harus saling bersikap adil terhadap setiap orang di sekeliling kita dan kita tidak boleh membeda-bedakannya. Saya Sipandrawisra dari Universitas Sultan Abdul Jepayasa, bersatuan Indonesia yang berarti selalu menghargai pembedaan pada pahlawan dan bergabung dengan siapapun tak membeda suku, agama, rasanya, kebudayaan. Salam Pancasila, saya Rizki Setiawan dari Tangerang. Sila ketiga, Pancasila, Persatuan Indonesia. Mari kita bersama-sama mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar di Meka, Tunggal, Ika. Kenalkan nama saya Muhammad Ika Farudin dari UPN Keteran Jawa Timur dengan semangat kerayatan yang dibimpin oleh hikmat buka janaan dan laporan masyarakat dan perwakilan dengan sila keempat menuju Indonesia maju. Salam Pancasila. Halo, saya Rizki Pebrianto dari Tangerang. Bersikap adil pada sesama dan saling menghormati hak-hak orang lain dan saling menolong pada sesama untuk Indonesia maju. Assalamualaikum, saya Rizki Tandayanti dari Sumatera Selatan Universitas Masyarakat. Magna sila kelima yaitu ialah menghargai dan menghormati hak-hak orang lain menolong sesama dan bersikap adil terhadap seorang yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ongsos biastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Sila yang pertama ayat itu keplanan yang Maha Esa. Dimana kita semua dan dari Indonesia menitum percayaan kebenaran Tuhan yang Maha Esa. Serta bertoleransi karena perbedaan-perbedaan yang dipercayai di sebuah masyarakat. Perkenalkan nama saya Angelo Basario. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak Bung Karno Hatta pernah menyatakan tiga prinsip kemanusiaan. Persatuan, persaudaraan, dan kekeluargaan bangsa-bangsa. Yang berarti kita sebagai manusia harus saling bersolidaritas antara sesama dan adil dan beradab. Adil dan beradab yang dimaksud adalah kita menjadi manusia yang memiliki hati nurani dan akal budi untuk memperlakukan sesama kita dengan baik dan benar. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memasakkan kandang orang lain dan juga mengutamakan manusia warah dalam mempunyai keputusan untuk kepentingan bahasannya. Tidak boleh mempunyai keputusan untuk keputusan untuk keputusan untuk keputusan untuk keputusan untuk keputusan. Tidak boleh mempunyai keputusan untuk keputusan untuk keputusan untuk keputusan untuk keputusan untuk keputusan. Tidak boleh mempunyai keputusan untuk keputusan untuk keputusan untuk keputusan. Tidak boleh mempunyai keputusan untuk keputusan untuk keputusan untuk keputusan. Tidak boleh mempunyai keputusan untuk keputusan untuk keputusan untuk keputusan. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa Penerapannya sebagai pribadi Pancasila Yang percaya akan adanya Tuhan Mampu menciptakan perdamaian di antara sesama Karena Tuhan adalah cahaya penerangan kehidupan 2. Kemanusiaan yang adil dan berada Menurut saya, sila kedua ini memiliki arti bahwa semua warga negara Indonesia Harus menegakkan yang namanya keadilan dan dapat menghargai hak yang dimiliki oleh setiap manusia Manusia harus berbuat adil terhadap diri sendiri dan juga untuk orang lain Seperti kita harus menghargai setiap orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda Seperti suku, budaya, ras, dan juga agama ataupun status lain Halo, nama saya Nindyai Soji dari UBS Business School Bersatu merupakan salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat Walaupun memiliki latar belakang ras, budaya, dan agama yang berbeda Kita sepat bersatu agar tidak terjadi perkepanan dan perkembangan Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ketidakstanaan dalam permusawaratan dan perwakilan Yang bermakna, budaya rakyat Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufatat secara setegak Mampu menciptakan kebersamaan dalam mengambil suku Indonesia Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Maknanya, warga Indonesia berhak atas pangan, sandan, persamaan derajat, dan kedudukan di hadapan itu Harus setara tanpa harus membeda-bedakannya Menggali di dalam ciptaku Menggali di dalam hayalku Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini Sudah terbukti Bahwa Pancasila yang saya gali Dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia Bahwa Pancasila itu adalah Benar-benar Satu gajar yang dinami Maka aku adalah sebenarnya Putusan Wakil Daripada revolusi Indonesia Revolusi Indonesia ini bukan Revolusi Soekarno Tetapi revolusi Daripada seluruh rakyat Indonesia Salam Pancasila Salam kebajikan Wete Tongtien Perkenalkan nama saya Brina Saya dari pemuda agama Konghucu Indonesia Atau Pakin Dan juga dari Jakarta Dan untuk Sila Pancasila yang pertama Yaitu Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa Sehingga Walaupun kita berbeda-beda agama Tapi kita tetap harus satu Karena kita semua adalah rakyat Tuhan Salam Pancasila Shalom Perkenalkan Nama saya Disika Rosalindan Saya berasal dari Kota Medan Saya ingin menyampaikan Sila kedua Dalam Pancasila Yang berisi kemanusiaan Yang ada dan berada Yang artinya Pancasila Indonesia Diakui dan diberlakukan Sesuai dengan harkat Dan mengetabak Sebagai malu citaan Tuhan Yang Maha Esa Pancasila kedua Yaitu Kemanusiaan yang ada dan berada Kita sebagai manusia Harus ada dan berada Kejap membeda-bedakan suhu Budaya, ras, keturunan, dan agama Salam Pancasila Hanya kebajikan Tuhan berkenan Weite Tung Tien Perkenalkan saya Nando Dari Tanggerang Selatan Sila ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Kita semua Satu bangsa Kita semua Setara Dan kita semua Satu tanah air Yuk Sama-sama kita bersatu Untuk memajukan NKRI Salam Pancasila Salam Pancasila Yaitu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Adalah hasil manifestasi Dari budaya Salam Pancasila Salam Pancasila Salam Pancasila Salam sejahtera Untuk kita semua Perkenalkan Nama saya Maria Angelina Heno Saya dari Prodi Keterawatan Saya ingin menjelaskan Saya ingin menjelaskan Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Percaya dan takwa Kepada Tuhan yang Maha Esa Sesuai dengan agama Dan kepercayaan Masing-masing Menurut dasar Kemangusiaan yang adil Dan beradab Hormat Dan menghormati Serta Bersekerja sama Antara Pemeluk Agam Terima kasih Salam Pancasila Salam Perkenalkan Nama saya Kestian Natalia Serbakti Saya berasal dari Medan Saya ingin menjelaskan Sila kedua Dimana bunyinya Kemanusiaan yang adil Dan beradab Kita sebagai bangsa Indonesia Harus saling maragai Satu sama lain Tidak ada perbedaan perlakuan Semua masyarakat Indonesia itu Sama dan setara Terima kasih Salam Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Fandulan dari Mekotonda Disini saya akan memaparkan Bunyinya sila yang kedua Yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab Penerapan yang dapat kita lakukan adalah Melakukan perbuatan yang menjunjung tinggi Nilai kemanusiaan Terima kasih Salam Pancasila Untuk kita semua Perkenalkan Yang saya Prince Saya dari Universitas Musud Sendana Kupang NKT Dan untuk sila ketiga Persatuan Indonesia Yaitu dimana seluruh rakyat Indonesia Harus bersatu Agar membangun Indonesia yang lebih maju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!